Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegaskan posisi Ukraina di tengah kecamuk perang dengan Rusia saat ini. Ia menekankan Ukraina terus bertahan dengan serangan balasan meski terus dihantam Rusia. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam pidato hariannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juli. Zelensky berterima kasih kepada semua orang yang melindungi langit Ukraina, terutama kepada semua pejuang pertahanan udara Ukraina yang menembak jatuh untuk setiap rudal Rusia. Ia bersyukur karena sebanyak 30 rudal Rusia ditembak jatuh militarnya. Kepala Negara lantas memuji unit pertahanan udara yang melakukan pekerjaan yang hebat. Ia kembali berterima kasih lantaran para tentara memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertahankan Ukraina, kota, dan rakyat Ukraina sendiri. Lantas, Zelensky mengumumkan hari ini ada pertemuan darurat pertama Dewan NATO Ukraina. Ia mengungkapkan NATO memberikan perhatian dan solidaritasnya pada Ukraina dengan cepat. Dalam pidatonya, Zelensky memberitahu kabar gembira bahwa pejuang Ukraina di garis depan mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih telah menonton!